Ya teman-teman ini akuariumnya udah saya betul-betulin yang tempoh hari bocor itu ya di depan lemnya ini udah saya lem lagi ini udah saya jemur untuk beberapa hari supaya mengeringkan lemnya dulu setelah itu akan saya bilas ya dibilas dulu ya sebelum dipakai kembali karena masih bau lem bau lemnya seti jemur dulu beberapa hari setelah itu baru dibilas dengan air sabun baru kita pakai kembali Oke teman-teman akuarium sudah naik kembali sudah saya taruh di atas raknya kembali ya sekarang saya isi air ini saya isi air ya kita lihat apakah masih bocor tempoh hari bocor di depan sini Oke teman-teman kita lihat nanti kalau sudah air sudah penuh ya teman-teman kayaknya aman ini ya sudah tidak bocor siap diisikan air juga udah hampir penuh ya ini saya pakai pompa 2600 ya untuk ukuran akuarium 1 meter 20 filter box pakai filter talang ya teman-teman seperti biasanya ini belum ada tutupan saya harus buatkan tutupan dulu baru di isi ikan Oke ya saya buatkan tutupnya dulu kita ukur kayu panjang sesuaikan dengan panjang akuarium 11919 19 Kita buatkan kayunya dulu Seperti ini ya Udah jadi Bingkainya baru kita potong Kawatnya sekarang Kita sesuaikan dengan lebar bingkai tadi Kawatnya terus kita potong Oke guys Setelah itu kita paku semua Keliling ya Oke ya teman-teman Ini sudah saya paku semua Keliling Jadi ini harus Dipaku rapat ya Sekintai tinggal Semprot dengan Cat putih Soalnya aku warung saya putih Jadi saya semprot Cat putih biasanya Ya saya semprot putih Untuk menyamakan dengan Aquarium Oke tutupnya sudah jadi Begini ya Penampakannya Sudah saya semprot putih Karena aku warung saya putih Filter pakai filter talang Pompa dengan 2600 Aku hari mudah aman Siap diisikan Oke teman-teman Jangan lupa like Comment Dan subscribe Terima kasih Terima kasih.